Sidang atas terdakwa Freddy Saputra alias Deddy Bin Samsunir dan Farel Farera Bin Marcos dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Mega Triastuti dipimpin oleh Majelis Hakim Taufik Nanggolan, Reni Pitua Ambarita, dan Egi Novita menurut Jaksa Penuntut Umum Mega Triastuti perbuatan kedua terdakwa membobol ATM Center merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP Bu, dua terdakwa tadi dituntut berapa tahun sih Bu? Oh, masing-masing tiga tahun Itu perkara apa sih? Perkara kalau yang perkara sebelumnya kan dia 378, yang kalau ini 363-nya 363, TKP kejadiannya di mana Bu? Ini di Lububaca, di ATM Atas perbuatan mereka, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak ada alasan maaf sehingga menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun Untuk diketahui, peristiwa pencurian yang dilakukan kedua terdakwa berawal saat korban Agustin Rizka Tiara bersama dengan saksi Putra Wijaya mendatangi ATM Center di SPBU BCS Lubuk Baja Saat itu kedua terdakwa meletakkan dompet di dekat sepeda motor korban sehingga saksi Putra Wijaya menemukan dompet itu Lalu kedua terdakwa menghampiri dan mengaku bahwa dompet itu milik istri salah satu terdakwa Kesempatan itu dimanfaatkan terdakwa untuk mengintip nomor pin ATM korban dengan cara memaksa masuk ke dalam bilik ATM dan menyanggol korban serta menukar ATM korban dengan ATM lain Kedua terdakwa yang telah menguasai ATM dan nomor pin korban kemudian melakukan transfer 10 juta rupiah dan penarikan tunai 5 juta rupiah dari rekening korban Akibatnya korban Agustin Rizka Tiara mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!